Bagian yang saya suka adalah memecahkannya Yes Love 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 Semangat pagi Karners Kembali lagi dengan saya Samuel Gun Kita jumpa di channel This is God Masak mudah, gak bikin lelah Ya hari ini saya mempunyai bahan cukup 5 saja Gampang ya, cuma 5 saja Apa yang akan kita buat hari ini Kita akan membuat mungkin akan semacam permen Boleh dikatakan permen Atau juga boleh kue cookies kecil-kecil Kita akan membuat bola-bola stroberi yogurt Tentunya enak sekali Dan ada coklatnya Ada segar-segar stroberi di dalamnya Dan tentunya Kesegaran ini tidak akan menjadi lebih segar lagi Kalau Gunners yang baru sekali nonton ini Channel ini Belum subscribe dulu Yuk silahkan subscribe dulu ya Tekan notifikasinya juga Dan boleh beri like-nya Jika suka dengan channel ini Terima kasih yang sudah memberikan like Boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain Sebab memberi banyak manfaat Saya juga sudah tulis itu di bawah Tips dan deskripsi resepnya Silahkan dibaca Kalau ada komentar Kalau ada komentar Pertanyaan Atau apapun Silahkan tinggalkan komentar Pertanyaan Anda Di bawah Oke Gunners Bahan yang lima ini saya akan menjelaskan Yang pertama adalah Kue mari Ini gampang sekali Beli di supermarket Kue mari nanti Kita haluskan terlebih dahulu Terus setelah itu tentunya Karena ada judulnya Ada stroberi-stroberinya Jadi kita pakai stroberi ya Silahkan lihat resepnya Biasanya tertulis disini Yes Ditulis disitu ya Dan Ini yang segar Berikutnya Nanti kita akan coating dia Dengan coklat yang melted Tentunya kita akan proses dulu ya Dan yang akan memberi kesegaran lainnya Itu adalah Yogurt Saya pilih cimori Tapi yogurtnya yang Rasa stroberi Biar nyambung Karena ini judulnya juga Pakai stroberi Dan terakhir Paling mudah dan gampang Adalah SKM Susu kental manis Satu saset semuanya ya Manisnya biar lebih nendang nanti Gampang ya Gunners Itu saja Hari ini akan kita olah Kita langsung saja Ke cara membuatnya Yuk check this out Iris tipis stroberi Lalu potong memanjang Kemudian Iris kotak-kotak dadu Sekarang Blender kue regal mari Sampai halus Halusnya kayak gini ya Lalu tuang yogurt Strawberry Dan juga susu kental manis Aduk semua Hingga tercampur rata Berikutnya Masukkanlah potongan Strawberry Dan aduk kembali Sampai rata Buatlah bulatan-bulatan Dengan bantuan sendok Dan taruhlah semua di loyang Masukkan pada freezer Selama kurang lebih 2 jam Atau boleh lebih ya Setelah 2 jam Buatlah cairan coklat Dengan cara steam coklat Batangan seperti ini Keluarkan adonan kue dari kulkas Lalu masukkan pada cairan coklat ini Pastikan semua bola-bola kue terkoting merata Dan kemudian letakkanlah pada loyang Hmm Bola-bola strawberry coklat siap disajikan It's time to coklat-coklat Tapi kali ini coklatnya berbeda Karena isinya Itu ada Yogurt dan stroberinya Gunners Dan Ini enak sekali Rasanya Kalau udah coklat Apalagi di dalamnya yang segar-segar Mau dan mau lagi Mau resep-resep seperti ini Karena sebagai yang belum subscribe Kalau mau resep-resep lainnya Dari disiskan secara rutin Hadir di youtube anda Monggo subscribe dulu Tekan notifikasinya Boleh beri like-nya juga Thank you Sudah memberikan like selama ini Dan boleh dibagikan ke rekan-rekan yang lain di channel Supaya memberi banyak manfaat Di bawah juga sudah saya tulis tips Dan deskripsi resep Silahkan dibaca Kalau ada pertanyaan Atau komentar Silahkan tinggalkan pertanyaan Komentar anda Di bawah Kayaknya langsung aja kita makan ya Eksekusi Langsung kita pecahkan dia Kelembutannya Kayak es krim Lembut di dalam Coklatnya ini loh Melted banget guys Ini kayak es krim beneran Apalagi tadi disimpan di kulkas Anak-anak Di rumah Pasti suka banget Coba lagi ya Bagian yang saya suka adalah Memecahkannya Gunners Ini yang gampang dari Disiskan Melted Dan enak banget Yogurt Strawberry Coklat Silahkan Coba di rumah Ini yang separuh Abis ini aja ya Love 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 Surround me Gunners Untuk mendapatkan resep-resep lainnya Subscribe Dan like video ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax